Adanya pembatasan usia berhaji harus berusia di bawah 65 tahun membuat puluhan calon jemaah haji asal kota Probolinggo gagal berangkat haji di tahun ini. Bahkan karena suami berusia di atas 65 tahun membuat enam istri masing-masing yang berusia di bawah 65 tahun harus mengikuti suaminya dengan membatalkan pergi haji. Dan diharapkan tahun depan pemerintah Arab Saudi dan Indonesia agar memprioritaskan calon jemaah haji yang berusia di atas 65 tahun. Sebanyak 32 calon jemaah haji asal kota Probolinggo kembali gagal berangkat haji di tahun 2022 ini. Setelah dua tahun sebelumnya, pemerintah Arab Saudi menutup haji karena pandemi COVID-19. Puluhan calon jemaah haji ini gagal berangkat setelah terkena aturan pembatasan usia di atas 65 tahun dengan tidak diperbolehkan berangkat haji. Aturan ini dibuat oleh pemerintah Arab Saudi dengan pertimbangan kondisi pasca pandemi melanda dunia. Pasangan suami istri Mardi, 70 tahun, dan nasibi 64 tahun, warga kelurahan Jerbeng, Wetan, kecamatan Kedopo, kota Probolinggo, gagal berangkat naik haji. Mardi gagal berangkat naik haji karena terkendala aturan pembatasan usia. Sedangkan istrinya sengaja membatalkan dengan pertimbangan ingin naik haji bersama-sama dengan suaminya. Nasibi mengaku kecewa gagal berhaji setelah dua tahun gagal karena pandemi. Namun apapun kebijakan yang telah dikeluarkan, dia hanya bisa pasrah. Masuk kuota berangkat itu bagaimana Ibu untuk tahun ini? Masuk kuota berangkat. Terus akhirnya? Akhirnya di depan itu ada dua pilihan, apa terus atau mundur. Pernyataan saya, saya ingin mengikuti suaminya karena batasan usia. Ini naik haji pertama? Ya naik haji pertama. Sedikit kecewa atau bagaimana Ibu? Sangat kecewa sekali. Tetap tidak diambil ya uang di bank itu ya? Iya. Tetap tidak diambil, tetap mau mengikuti ibadah haji tahun depan insya Allah. Harapan ke pemerintah? Harapan kami di Indonesia kuotanya tidak ada batasan usia semua. Hal yang sama dirasakan pasangan suami istri Selamat Priyadi, 78 tahun, dan Sumyati, 70 tahun, warga Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Karena aturan pembatasan usia, mereka kembali gagal berangkat berhaji. Warga Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, karena aturan pembatasan usia, mereka kembali gagal berangkat berhaji. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, mulai kain ikhrom, baju seragam, hingga pelunasan biaya haji. Namun sayang, keduanya gagal berangkat haji. Bahkan Selamat sudah mempersiapkan nama haji buat istrinya, seandainya bisa berangkat. Seharusnya kemarin, tahun berapa bapak berangkat? Mestinya tahun 2020. Terus? Tahun 2020, kemudian kami melunasi uang perletaran waktu itu Rp25 juta. Pelunasannya tahun 2020, itu tambah Rp12.700.000. Sehingga masing-masing itu sudah lunas Rp37.600.000. Alasannya ditunda berangkat ini tahun ini? Ditunda berangkat ini karena COVID-19. Kalau tahun ini? Tahun ini karena pembatasan usia. Yang berangkat itu ternyata Rp65 juta. Itu pun untuk usia Rp65 juta itu per 8 juta. Umpama tahun ini saya sama istri itu sudah diberangkat. Ya. Saya sudah siap menyiapkan istri saya nama. Namanya yang dipersiapkan? Nama haja Nur Arofah. Masih adanya pembatasan jumlah kuota haji. Kota Probolinggo sendiri hanya mendapat jata 92 orang bisa berangkat haji. Jumlah tersebut sudah terpotong 32 orang tidak berangkat karena usia di atas 65 tahun. 92 orang masuk daftar berangkat. 6 orang calon jemaah haji di antaranya membatalkan berangkat karena mengikuti suaminya yang gagal berangkat. Kota Probolinggo setelah adanya pengurangan usia 65 tahun ke atas itu Probolinggo mendapatkan kuota sebanyak 92 non-cadangan dan 25 yang masuk daftar cadangan. Perlunasan sampai hari ini kota Probolinggo sudah melunasi yang melunasi jemaah calon haji sebanyak 86. Sisa 6 orang yang tidak melunasi itu ternyata sudah mengajukan untuk membatalkan untuk berangkat. Dibatalkan untuk berangkat dikarenakan salah satu dari keluarganya tidak bisa berangkat tahun ini. Jadi itu mengundurkan diri. Faktor keberangkatannya karena mahrumnya atau suami dari orang-orang tersebut tidak masuk dalam daftar berangkat pada tahun hari ini. Calon jemaah haji berharap baik pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia pada haji tahun depan agar lebih memprioritaskan calon jemaah yang berusia di atas 65 tahun untuk berangkat haji.